Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film thriller fiksi ilmiah berjudul Monster of Man. Dikisahkan bahwa pada saat ini ada lebih dari 200 perusahaan Amerika yang sedang mengembangkan robot dengan berbagai macam level kecerdasan. Semua perusahaan ini berlomba-lomba untuk memenangkan kontrak militer yang tentunya sangat menguntungkan. Cerita bermula ketika sekelompok programmer Amerika bernama Jan, Fielding serta Kroger tiba di negara Kamboja. Mereka kemudian dijemput oleh seorang tentara bayaran bernama Bowler yang kemudian menurunkan Fielding serta Kroger di sebuah pangkalan persembunyian untuk menyiapkan peralatan komputer mereka. Sementara Bowler membawa Jan pergi ke sebuah hutan untuk mendirikan antena penguat sinyal di sana. Mereka melalui hutan dengan sangat hati-hati untuk menghindari jebakan ranjau serta para kelompok kriminal sipil yang sedang berpatroli. Tidak jauh dari tempat itu, beberapa mahasiswa kedokteran Amerika mengalami masalah pada mobil mereka setelah tanpa sengaja menabrak ranjau tajam yang tersembunyi di bawah tanah. Dan karena mereka takut hari segera gelap, para mahasiswa itu pun memutuskan untuk menemukan desa terdekat dengan berjalan kaki. Mereka sempat berpapasan dengan beberapa anak laki-laki yang menyergap mereka menggunakan senapan kayu. Di sisi lain, Jan yang telah kembali ke pangkalan bersama dengan Bowler lantas melaporkan statusnya kepada seorang agensi IE. Yang kemudian agensi tersebut memerintahkan sebuah pesawat untuk menurunkan empat robot militer ke dalam hutan perbatasan Vietnam dan Kamboja. Di mana para robot ini didugaskan untuk menjatuhkan jaringan kriminal yang dicurigai sedang bersembunyi di dalam hutan tersebut. Dalam prosesnya, ada satu robot yang mengalami kegagalan dalam pengembangan parasutnya. Hal ini membuat robot itu jatuh dengan sangat keras hingga membuat modulnya mengalami error dan tidak bisa dijangkau oleh tim programmer. Artinya, robot tersebut masih dalam keadaan baik, hanya saja tidak bisa dikendalikan dari jarak jauh. Untuk itu, setelah memikirkan beberapa alasan, Bowler meyakinkan sang agensi IE bahwa hal ini tidak akan menggagalkan operasi. Karena nantinya, setelah misi selesai, tiga robot lainnya yang masih aktif akan kembali untuk menghabisi robot rusak tersebut. Sementara itu, para mahasiswa kedokteran akhirnya sampai di pemukiman terdekat. Dan disambut oleh seorang penduduk lokal bernama Keala serta seorang turis Amerika lainnya bernama Mason yang lebih dulu tinggal di desa ini. Di saat yang sama, datanglah kelompok kriminal bersenjata yang marah dengan kehadiran para mahasiswa ini. Dan meski telah dijelaskan bahwa mereka adalah mahasiswa kedokteran, namun sang pimpinan tetap menolak kehadiran mereka dan memberikan tenggat waktu untuk para mahasiswa ini pergi dari desa. Di sisi lain hutan, beberapa anak-anak dari penduduk setempat tanpa sengaja tiba di lokasi jatuhnya para robot. Salah satu anak di sana mencabut modul komunikasi yang seketika itu membuat robot tersebut bangkit. Hal ini menyebabkan anak-anak itu lari ketakutan, sementara si robot yang menyadari bahwa modulnya dibawa anak-anak tersebut lantas bergerak untuk mengejarnya. Di sisi lain, para teknisi yang berhasil menguji pergerakan para robot yang aktif kemudian mendapat program perintah baru dari agensi IE. Dan untuk beberapa alasan ketika programmer ini segera menyadari adanya suatu misi rahasia yang tidak dijelaskan kepada mereka. Yang pada akhirnya terungkap setelah ketika robot itu mendatangi desa dan mulai membantai semua penduduknya. Dalam inciden ini, Mason berjuang sebisa mungkin untuk membantu siapapun yang bisa dia selamatkan, termasuk sang pimpinan kelompok kriminal. Sementara ketika programmer yang menyadari hal ini segera melakukan pembatalan program untuk menghentikan pembantaian tersebut. Karena memang dari awal tugas mereka hanyalah untuk menjatuhkan kelompok kriminal dan bukan membunuh para penduduk sipil. Sayangnya, Bowler kemudian menodongkan pistolnya dan memerintahkan mereka untuk tetap melanjutkan tugas. Karena seharusnya operasi ini tidak boleh menyisakan seorang pun saksi, sehingga membunuh para penduduk desa sudah termasuk dalam bagian program tersebut. Pada akhirnya, para robot kembali beraksi dan mulai menembaki rumah-rumah yang ada di sana. Menyebabkan Mason serta yang lain berusaha melarikan diri lalu bersembunyi. Dalam prosesnya, kemunculan warga Amerika yang mengejutkan ini sempat membuat agensi IA memerintahkan tim untuk berhenti. Dan setelah dilakukan penyelidikan, diketahui kalau Mason adalah mantan anggota pasukan khusus Angkatan Laut, sedangkan warga lainnya merupakan mahasiswa kedokteran. Namun, meski begitu, berkat perintah dari orang yang lebih tinggi, sang agensi IA tetap memerintahkan tim untuk melanjutkan pembantaian. Karena memang mereka tidak boleh menyisakan satu pun saksi, termasuk warga Amerika sendiri. Yang kemudian ketika robot lantas melakukan pengejaran kepada Mason dan warga lainnya yang sedang melarikan diri ke dalam hutan. Di saat yang bersamaan, robot rusak yang kita sebut saja sebagai BR-04 akhirnya tiba di pemukiman desa. Dia kemudian mengambil tablet salah satu mahasiswa kedokteran dan mulai memindai semua data yang ada di dalamnya, termasuk data mengenai tubuh manusia. Setelah itu, BR-04 menyeret salah satu mayat di sana dan mulai melakukan pembedahan mulai dari jantung, otak, serta wajah pria tersebut. Tidak ada yang memberi perintah kepada robot ini, sehingga dia melakukan semuanya berkat level kecerdasan yang ditanamkan di dalam tubuhnya. Di sisi lain, Mason bersama Keala sempat terpisah dengan yang lain. Namun mereka akhirnya bertemu kembali meski beberapa mahasiswa lainnya telah menghilang. Satu mahasiswa pria terbunuh setelah kakinya terluka, lalu disusul oleh mahasiswa perempuan lainnya yang mati karena kepalanya diremukan sang robot kiriman CIA. Dan meski mereka tahu kalau perempuan tersebut adalah seorang mahasiswa kedokteran, namun demi kelancaran misi, mereka tetap membiarkan hal itu terjadi. Bahkan ketiga teknisi juga dibuat tidak berdaya dengan keadaan ini. Di satu sisi, jika mereka menghentikan program robot, maka merekalah yang akan mati dibunuh oleh bowler. Sementara jika mereka tidak menghentikan hal ini, maka korban dari warga Amerika lainnya tentu masih akan terus berjatuhan. Sementara itu, robot BR-04 menemukan sebuah laptop yang terhubung dengan antena yang dipasang oleh Jans di hutan sebelumnya. Robot itu kemudian memasuki jaringan dan mulai mengunduh semua data yang ada di dalam server pangkalan. Hal ini membuat ketiga programmer mulai kebingungan karena mereka sama sekali tidak bisa menghentikan tindakan BR-04. Bahkan, robot ini mampu menolak program penghancuran diri yang dikirim oleh para teknisi. Panik dengan hal tersebut, bowler lantas mencabut paksa semua kabel yang ada dan membuat semua robot mulai berhenti beroperasi. Namun, tidak dengan BR-04 yang masih bisa terus aktif karena modul komunikasinya tidak terpasang. Akhirnya, setelah melakukan perundingan dengan agensi IA, mereka lantas memutuskan untuk menulis program baru. Yang akan memungkinkan tiga robot lainnya untuk menghancurkan robot BR-04 yang telah hilang kendali. Di sisi lain, Mason yang merasa keadaan mulai sedikit aman lantas menggiring teman-temannya untuk kembali ke desa. Sayangnya, keputusan ini adalah tindakan yang salah karena ada salah satu robot yang juga kembali ke sana. Dengan pengalaman sebagai pasukan khusus angkatan laut, Mason berusaha sekuat tenaga untuk membantu rekan-rekannya dengan menghadapi robot tersebut. Di saat yang sama, seorang anak laki-laki muncul dan menunjukkan modul yang dia temukan, berharap agar robot itu segera pergi dari pemukiman. Akan tetapi, tindakan ini nyatanya tidak berguna karena robot tersebut masih terus melakukan serangan. Mason kemudian mencoba memancing sang robot untuk masuk ke dalam hutan lalu menjebaknya menggunakan bom ranjau. Bowler yang mendapati salah satu robot berhasil dijatuhkan lantas memerintahkan ketiga programmer untuk memulai kode penghancuran diri pada robot tersebut. Dengan maksud untuk sekaligus membunuh Mason. Namun beruntungnya, Mason berhasil menghindari ledakan tersebut. Kembali ke pemukiman, Mason mendapati bahwa Keala telah terluka parah dan dua mahasiswa kedokteran bergegas untuk berusaha menolongnya. Setelahnya, mereka memutuskan untuk pergi dari pemukiman bersama bocah yang menemukan modul robot BR-04 yang beruntungnya masih selamat. Di saat yang sama, dua robot yang tersisa akhirnya bertemu dengan BR-04 dan mulai melakukan serangan. Namun, BR-04 melakukan perlawanan dan justru berhasil melumpuhkan satu robot lainnya. Para programmer yang melihat hal ini menjadi sangat terkejut. Dengan seberapa cepat BR-04 bisa mempelajari keterampilan bertarung yang baru. Tidak memiliki pilihan lain, Bowler memberitahkan para teknisi untuk memulai mode penghancuran diri pada robot yang dikalahkan. Akan tetapi, hal ini ternyata tidak bisa dilakukan karena BR-04 lebih dulu mencabut sistem peledak yang ada di dalam robot tersebut. Bahkan, BR-04 menjadi semakin pintar dengan mampu memutuskan koneksinya dari server pangkalan. Kroger kemudian menawarkan sebuah ide dengan memasang modul cadangan pada robot yang rusak menggunakan data program tempur yang telah ditingkatkan. Sementara proses ini dilakukan, Fielding secara diam-diam pergi keluar untuk menghubungi pacarnya yang ada di Amerika. Sayangnya, Bowler yang menyadari kalau Fielding sedang menceritakan kejadian ini serta berencana untuk melarikan diri, lantas meminta bantuan dari agensi IE untuk melacak dan membunuh pacar Fielding karena telah mengetahui apa yang terjadi. Sementara Fielding sendiri kemudian dihabisi oleh Bowler karena berusaha melarikan diri. Setelah itu, Bowler memerintahkan dua programmer yang tersisa untuk berpindah tempat serta membuat alasan mengenai Fielding yang telah melarikan diri. Di sisi lain, Mason bersama lainnya yang selamat terlihat sedang berusaha untuk naik ke atas sebuah teping. Sayangnya, tepat ketika mahasiswa terakhir bernama Jordan sedang berusaha naik ke atas, keberadaannya diketahui oleh robot. Merasa bahwa kehidupannya akan berakhir, Jordan lantas berniat untuk melakukan bunuh diri dengan menggunakan senjata apinya. Beruntung tepat di saat itu juga, rekannya yang berada di atas teping mulai berteriak untuk mengalihkan perhatian si robot. Alhasil, Jordan akhirnya selamat dan berhasil ikut naik ke atas teping. Di sisi lain, Bowler membawa kedua programmer ke pangkalan yang baru dan lantas menunjukkan foto-foto keluarga mereka untuk mencegah agar kedua teknisi ini tidak melarikan diri. Mengisyaratkan bahwa hal buruk akan terjadi kepada masing-masing keluarga jika John serta Kroger melakukan tindakan yang melanggar. Bowler kemudian pergi ke hutan untuk memasang modul baru pada robot BR-03 yang sebelumnya dikalahkan oleh BR-04. Dan setelah sistem peledakan diri dimasukkan kembali ke dalam tempatnya, robot itu langsung berlari ke dalam hutan untuk mencari keberadaan BR-04. Sementara itu, Mason dan yang lainnya tiba di sebuah goa, tempat di mana mereka bertemu dengan seorang pria tua buta dengan wajah mengerikan yang telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di dalam goa ini. Setelah membiarkan pria tua itu pergi, Mason memutuskan untuk sementara beristirahat di dalam goa dan sempat mendapat pesan dari Keala yang meminta agar Mason menjaga anaknya. Karena Keala merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dan perkataan itu pun terbukti setelah dikeesokan harinya, keadaan Keala semakin memburuk dan tidak mungkin lagi bisa diselamatkan. Di saatnya sama, robot BR-02 yang masih dalam kendali CIA muncul di dalam goa yang membuat Mason bertindak cepat dengan berusaha memancing robot itu untuk menjauh dari kelompok. Dan beruntungnya, melalui celah-celah goa, Mason berhasil menjebak robot tersebut agar terjerembap ke dalam bebatuan sempit. Segera setelahnya, Mason menggendong Keala dan memimpin kelompok untuk segera keluar dari goa. Jordan yang kesal sempat menembaki robot tersebut sebelum kemudian bertanya kepada Mason tentang dari mana robot ini berasal. Sebagai seorang mantan angkatan laut, Mason tidak kesulitan untuk bisa mengenali Mobile Operation Militer Amerika. Dan segera menyadari bahwa kini mereka adalah saksi dari sebuah operasi sangat rahasia yang dijalankan oleh Amerika. Dan untuk alasan itulah mengapa robot-robot ini terus-terusan memburu mereka. Sayangnya, sesampainya mereka di luar goa, Keala sempat kembali meminta Mason untuk menjaga anaknya sebelum kemudian Keala menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah meninggalkan jasad Keala di sebuah reruntuhan, mereka kembali dihadapkan pada robot BR-02 yang ternyata berhasil melepaskan diri dari celah batu. Segera Mason memerintahkan yang lain untuk pergi sementara dia bersama Jordan akan berusaha menghalau robot tersebut. Akhirnya, setelah berkutar dengan keadaan, mereka berhasil melarikan diri dan kembali berkumpul di hutan. Dalam pelarian berikutnya, Mason akhirnya menyadari tentang bagaimana para robot selalu bisa tahu di mana keberadaan mereka. Yang ternyata, hal ini disebabkan oleh modul BR-04 yang dibawa oleh anak Keala. Untuk itu, dia pun segera mengambil modul tersebut dan membuangnya di suatu tempat berharap agar para robot tidak lagi mengejar mereka. Sayangnya, hal itu ternyata tidak berhasil karena agensi IA memerintahkan para teknisi untuk menyalakan sebuah program yang memungkinkan para robot untuk melacak target melalui jejak kaki. Sehingga, sekali lagi, robot BR-02 berhasil menemukan keberadaan mereka dan mulai membantai Mason serta rekan-rekannya. Mason berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan anak Keala dari cengkeraman BR-02. Namun sayangnya, dia kalah. Dan di saat yang bersamaan, robot BR-04 muncul dari belakang dan langsung menghancurkan robot BR-02. Setelah itu, BR-04 mendatangi Mason dan mulai menanyakan namanya menggunakan suara manusia. Robot itu bertanya kepada Mason mengenai misinya dan sedang mencoba memahami tentang mengapa Mason lebih mengutamakan nyawa bocah itu daripada nyawanya sendiri. BR-04 juga sempat bertanya tentang apakah dia juga bisa hidup seperti manusia. Namun, renungan filosofinya ini kemudian terganggu dengan kemunculan BR-03 yang datang bersama Bowler. Dalam usahanya menyelamatkan yang lain, Jordan menerima luka tembakan dari Bowler yang membuat Mason memaksa rekan-rekan lainnya untuk segera menyelamatkan diri sementara Mason sendiri akan berusaha menghadapi Bowler. Hingga ketika dia kehabisan peluru, Mason menantang Bowler untuk keluar dan bertarung layaknya pria sejati. Akan tetapi, di saat yang sama, BR-04 yang masih berkutat dengan BR-03 menahan kaki Bowler dengan sangat kuat. Sehingga hal ini memberi kesempatan pada rekan-rekan yang lain untuk membawa Mason pergi. Saat itu, agensi IE memerintahkan Kroger untuk melakukan peledakan diri pada robot BR-03. Namun sayangnya, perintah tersebut tidak dapat dilakukan karena BR-04 membelokade jaringan mereka. Dan justru, BR-04 sendirilah yang berniat melakukan peledakan diri serta memperingatkan Mason untuk segera melarikan diri. Bowler segera menembakkan pistol IMP untuk berusaha menghentikan peledakan diri BR-04. Akan tetapi, hal itu sia-sia karena dalam beberapa detik kemudian, bom masih tetap meledak. Kejadian ini tentu membuat agensi IE marah besar dan lantas menghabisi Jans serta Kroger menggunakan bom jarak jauh yang ada di dalam ruangan karena dia tidak mau ada saksi yang tersisa. Akan tetapi, ternyata Jans berhasil bertahan dari insiden tersebut karena kebetulan dia sedang berada di luar ketika bom diledakan. Sementara, para mahasiswa kedokteran selamat keluar dari hutan bersama dengan Mason yang telah berhasil mewujudkan permintaan terakhir ke Allah untuk menjaga anaknya. Film kemudian diakhiri dengan sebuah pabrik pembuatan robot di mana BR-04 ternyata berada di sana. Uniknya, film berjudul Monster of Man yang disutradarai oleh Mark Toya yang sekaligus menjadi kameramen merupakan film independen yang didanai dari sumbangan pabrik melalui website indiegogo.com. Meski tidak banyak ekspektasi, namun di luar dugaan, film ini mampu menunjukkan keterampilan Mark Toya dalam mengolah adegan aksi dengan segala keterbatasannya. Jadi, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike dua kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.